Disinilah kita dapat melihat Tuhan tanpa ada jarak dan pembatas Disinilah kita melihat Tuhan itu nyata tanpa ada bentuk maupun wujud Tanpa warna namun jelas Hampa namun teras Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas bagaimanakah caranya agar kita bisa sampai pada tahap memandang Allah atau melihat Allah Dan apakah hakikat kedekatan kita dengan Allah Dan rahasia apakah yang ada dibalik rasa kedekatan itu Dan juga bagaimanakah caranya agar supaya kita merasakan Bahwa Allah itu benar-benar dekat dengan kita Sehingga kita benar-benar bisa memandang dan merasakan kehadirannya dengan jarak dan nyata Disamping itu aku ingin memberikan sedikit penjelasan Apakah maksud atau arti bersatu dengan Tuhan Sebab sangat banyak sekali orang yang tidak mengerti ungkapan bersatu dengan Tuhan Sebagai umat manusia Kita telah mengetahui bahwasannya Tuhan amat dekat dengan diri kita Tidak pernah ada jarak antara kita dengannya Namun jarang kita meresapi dalam diri Apa arti kedekatan dan bagaimana sesungguhnya arti kata dekat itu Apa hakikat kedekatan Allah dengan hambanya Pertanyaan ini sangat penting kita temukan jawabannya Siang dan malam kita selalu bersujud dan beribadah kepadanya Tetapi sangat merugi bila kita sendiri tidak mengenal dan merasakan Siapa sebenarnya Tuhan yang selama ini kita sembah Apakah dia berada di atas langit ketujuh Di atas bintang-bintang atau berada di dalam keabad di masjidil haram Dan lain-lain sebagainya Ketahuilah Di dalam diri manusia Allah telah meletakkan rasa dan perasaan sebagai modal Untuk menikmati hidup dan kehidupan itu sendiri Rasa mempunyai peranan sangat penting bagi manusia Dan rasa menjadi alat dari kehidupan yang Allah titipan kepada manusia Rasa terbagi dari tiga kategori pada diri manusia Yang pertama Rasa jasmani Yaitu rasa yang merasai manis Pahit Asam Asin Panas dan dingin Rasa ini berhubungan dengan saraf-saraf di jasad manusia Bahkan dimiliki juga oleh makhluk lain Yang kedua Rasa ruhani Yaitu rasa yang merasai suka Duka Benci Sayang atau cinta terhadap sesuatu Rasa ruhani ini merupakan rasa yang selalu berhubungan dengan jiwa manusia Maka dengan rasa ini pula Manusia dapat saling berhubungan satu sama lain Rasa ruhani sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi hati manusia Rasa ruhani ini pun Dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan hati kita Yang ketiga Rasa nurani Rasa nurani merupakan bagian yang terpenting pada diri manusia Yang terletak pada hati nurani manusia Rasa ini atau nurani Merupakan satelit yang menangkap sinyal-sinyal keberadaan Tuhan kepada diri manusia Manusia tidak akan dapat mengelak dari rasa dan perasaan Yang merasai keberadaan adanya Tuhan di dunia ini Walaupun ada sebagian manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan Atau ateis Tetapi di saat mereka sangat membutuhkan pertolongan pada waktu-waktu tertentu Dan tidak satupun makhluk yang dapat menolong dan membantunya Maka mereka menyadari hanyalah Tuhan yang bisa menolongnya di dunia ini Mereka akan memanggil namanya walau mereka sembunyi jauh di dalam hati mereka Soal Apakah fungsi dari rasa ruhani? Jawab Dalam dunia tasawuf Rasa nurani menjadi bahan penting untuk mencari rasa kedekatan terhadap Allah Karena dengan rasa nurani ini Manusia dapat menghadirkan Tuhan dalam diri mereka Dalam hal ini para sufi selalu melatih rasa nurani dengan berbagai metode jikir dan doa Semakin dalam rasa nurani seorang sufi Maka akan semakin tinggi kualitas rasa kedekatannya kepada Allah Bahkan tidak jarang diantara mereka yang mabuk dan merasa bersatu dengan Tuhan Karena saking dekatnya Tuhan di dalam rasanya Kalaupun para sufi menyatakan kesatuannya dengan Tuhan Itu hanyalah ungkapan rasa yang tidak dapat dipegang dalam arti yang sebenarnya Tuhan mustahil dapat bersatu dengan hambanya Dan juga mustahil berjarak dengan hambanya Ungkapan bersatu dengan Tuhan Itu hanya letaknya di dalam rasa Bagi menggambarkan dirinya yang telah lebur atau telah fana di dalam jet rahasianya Semua itu hanyalah rasa dan perasaan yang mereka jadikan kenyataan Untuk merasakan keberadaan Tuhan yang amat dekat membutuhkan rasa nurani Tidak menjadikan rasa itu sebagai tujuan dari pandangan mata hati Karena hal itu akan membuat kita terjebak dalam lingkaran rasa Sehingga seorang sufi yang seharusnya menjadikan rasanya untuk memandang Tuhan Namun dia menjadikan rasa dekat tersebut sebagai tujuan bersatunya dengan Tuhan Inilah awal kesesatan diantara para sufi Memang diakui dengan rasalah Tuhan itu dekat Namun bukan berarti Dengan rasa dekat tersebut diartikan sebagai kesatuan Dan rasa dekat yang Allah berikan bukan tujuan dari pencarian kita Rasa dekat kepadanya merupakan jembatan kita untuk memandangnya Bukan untuk bersatu dengannya Rasa dekat menjadi batu loncatan bagi kita untuk melihatnya Bukan bersatu dengan jadnya Pertanyaan Kenapa dengan rasa dekat itu kita dapat melihat dan memandang jadnya Jawab Karena kita yakini bahwa rasa dekat mustahil terlebih dari akal Sebab akan hanya membuahkan pikiran bagi manusia Begitu pula dengan keinginan kita Tidak bisa menerbihkan rasa dekat dengannya Melainkan hanya berkeinginan untuk dekat dengannya Jad Allah berada di balik rasa Dekat tidak berjarak Jauh tidak berpentara Setelah diyakini bahwa rasa kedekatan dengan Tuhan merupakan pemberian Tuhan Maka jadikanlah rasa dekat sebagai sarana dan jembatan jiwa Untuk memandang jad Tuhan di balik rasa tersebut Hanya jadnya yang sanggup menerbitkan rasa kedekatan Mustahil selain jadnya yang berada di balik rasa tersebut Sekarang akan aku berikan sedikit contohnya agar supaya bisa mudah mendapatkan kefahaman Contohnya begini Bila kedua mata kita ditutup hingga tidak sedikit pun celah untuk melihat Kemudian saat itu lidah kita merasakan pedas Maka secara spontan Kita menyatakan pedas itu pasti berasal dari cabai Demikian juga saat kita merasakan manis Maka kita mengatakan itu adalah gula Walau kedua mata kita telah tertutup rapat Nah Ketika kita dapat merasakan dekat dengan Tuhan Apakah itu di saat solat Jikir Atau dimana dan kapanpun Mengapa kita tidak meyakini sumber kedekatan rasa pada diri kita tersebut adalah Jad rahasianya Maka hendaklah jatuhkan pandangan Jad rahasianya Tuhan tanpa ada jarak dan perantara dengan diri kita Disinilah kita dapat melihat Tuhan tanpa ada jarak dan pembatas Disinilah kita melihat Tuhan itu nyata tanpa ada bentuk maupun wujud Tanpa warna namun jelas Hampa namun terang Lebih terang dari segala yang bercahaya Soal Mengapa kita meyakini rasa pedas dari cabai Dan mengapa kita dapat memastikan rasa manis dari gula Jawab Sebab kita takut dikatakan bodoh Dan hanya orang kehilangan akal yang mengatakan rasa pedas dari gula Dan rasa manis dari cabai Silahkan dengarkanlah ini baik-baik Kita dapat memastikan bahwa di balik rasa pedas itu ada cabai sebagai jadnya Begitupun di balik manis Mesti ada gula sebagai jadnya Demikian juga ketika merasakan keberadaan diri kita Di balik rasa yang merasakan tersebut Pasti adalah kita sebagai jadnya Kedekatan dengan Tuhan merupakan milik Tuhan Sebagai pemberiannya kepada kita Di balik rasa kedekatan tersebut adalah Berdiri jad Tuhan sebagai satu-satunya pemilik rasa dekat Disitulah tujuan pandangan mata hati kita tumpukan Inilah yang dimaksudkan dengan Memandang Tuhan Ini juga yang dimaksud dengan ungkapan para sufi Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku Dan ungkapan lain Tuhan dekat tidak bersatu Jauh tidaklah berperentara Sesungguhnya para sufi sering terjebak Dalam rasa dan perasaannya sendiri Sehingga keberadaan Tuhan sekedar dirasa Atau dirabah di dalam diri mereka Yang menyebabkan mereka jatuh dalam kesesatan Yang diciptakan rasa dan perasaan mereka sendiri Bila mana mereka menjadikan rasa dekat yang didapatinya itu Hanya sebagai jembatan atau batu loncatan Untuk memandang Tuhannya Maka di saat itulah Perjalanan menuju kenikmatan indahnya Cinta ilahi berawal tanpa ada sedikitpun keraguan pada hati mereka Sampai jumpa di video selanjutnya